Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 157 memberikan bunga. Sepulang dari rumah Ji, hari sudah siang, Robert Huo tidak langsung pulang, juga tidak menelepon Natali Ning, melainkan pergi ke toko bunga dulu. Kenapa kamu datang ke sini? Nova Ji bertanya ketika dia turun dari mobil. Datang ke toko bunga, tentu saja untuk membeli bunga, jawab Robert Huo. Nova Ji terpana, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, ekspresinya agak tidak wajar. Dia salah mengira bahwa Robert Huo ingin membeli bunga untuk dirinya sendiri. Sebagai wanita dengan sedikit pengalaman dalam cinta, satu-satunya pemahamannya tentang pengiriman bunga adalah untuk mengungkapkan niat baiknya. Robert Huo memasuki toko bunga, melihatnya sekilas, dan menunjuk ke bunga matahari di depannya, dan berkata, tolong bungkuskan beberapa. Orang toko itu datang untuk mengambil bunga matahari dan membuat paket sederhana, tidak ada yang bisa berangkat. Tapi bunga matahari kuning cerah tampak lebih murni dan cerah. Robert Huo melihat sekeliling, lalu bertanya kepada Nova Ji, bagaimana dengan ini? Nova Ji merasa sedikit bingung dan ragu-ragu, itu. Baiklah, baiklah. Tapi tidak ada orang yang hanya memberikan bunga matahari kepada perempuan. Benar juga. Robert Huo berpikir sejenak, memetik dua tulip, satu di kiri dan yang lainnya tepat di sebelah bunga matahari, dia sepertinya menganggapnya lucu, dan tersenyum beberapa kali. Nova Ji semakin bingung, bahkan tidak malu untuk pergi menemui Robert Huo. Setelah Robert Huo membayar, dia sedikit menundukan kepala dan mengikuti ke belakang dan meninggalkan toko bunga. Setelah membuka pintu mobil, Robert Huo tidak masuk ke dalam mobil dan berkata, silakan. Saya harus pergi ke pasar sayur. Gabby pasti berteriak-teriak minta iga babi asam manis. Nova Ji yang sudah berada di dalam mobil terkejut, dan kemudian menyadari bahwa bunga itu tidak dibeli untuknya, tetapi untuk Natalining. Untungnya, dia hanya sedang bersemangat, memikirkan tindakan seperti apa yang harus dia gunakan saat memetik bunga nanti. Oh, kalau begitu pergilah, aku juga cukup sibuk. Nova Ji mencoba membuat suaranya lebih damai, tapi tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, matanya secara tidak sadar masih mengarah ke bunga matahari. Dia bukanlah wanita yang menyukai bunga. Hanya melihat sesuatu yang tidak bisa dimakan tidak ada artinya di mata Nova Ji. Tetapi hari ini tidak tahu apa yang salah, dia hanya berharap menerima hadiah seperti itu dari seseorang. Nova Ji, yang sedikit tersesat di dalam hatinya, hanya bisa secara paksa menenangkan pikirannya yang kacau dan berkata kepada sopir, ayo pergi. Saat itu, Robert Huo tiba-tiba berkata, hampir lupa, ini untukmu. Sebuah aroma samar masuk, Nova Ji menoleh dan melihat Robert Huo memegang bunga lili merah muda dan memasukkannya dari jendela mobil. Aku dengar-dengar bunga ini melembangkan kemurnian dan keanggunan. Itu sangat cocok untukmu, jelas Robert Huo. Kegembiraan tanpa alasan mengambil alih hatiku, dan sudut mulutnya sedikit miring tanpa disadari, tetapi dia masih harus berkata terus terang, mengapa kamu membeli barang-barang yang tidak berguna seperti itu? Walaupun bicara seperti ini, gerakan tangannya mengambil bunga ini tidak lambat. Mengambil bunga lili merah muda, Nova Ji tanpa sadar menundukan kepalanya dan menciumnya. Robert Huo berdiri di dekat mobil dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, baunya harum? Mungkin dia melihat bahwa dia sangat peduli dengan bunga ini. Nova Ji merasakan semacam rasa malu yang tak terkatakan, dan langsung mendengus, dan berkata, ini tidak harum sama sekali, dan tidak ada yang hanya memberi satu bunga, dasar pelit. Aku terlalu malas untuk meladenimu, ayo pergi. Sopir menanggapi dan menyalakan kendaraan, dan mobil perlahan melaju menjauh dari tempat itu. Dari kaca spion, bisa melihat Robert Huo berdiri di pinggir jalan sambil melambai padanya. Di dalam mobil, aroma bunga yang samar terus memancar, membuat mood Nova Ji semakin baik. Setelah sekian lama, sampai Robert Huo tidak lagi terlihat di kaca spion, dia menatap bunga lili merah muda di tangannya. Ekspresinya agak rumit, seperti suka dan duka. Sambil menghela nafas, dia meletakkan bunga lili merah muda di sampingnya. Di sisi lain, Robert Huo naik taksi ke pasar di dekat rumahnya. Namun di seberang jalan, Pan Simi sedang duduk di dalam mobil dan menatapnya. Sepuluh menit yang lalu, Pan Simi datang untuk membeli barang-barang terdekat. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia melihat Robert Huo dan seorang wanita cantik keluar dari mobil dan memasuki toko bunga bersama. Untuk beberapa alasan, dia tidak mengganggu, tetapi menunggu perkembangan sesuatu. Setelah beberapa menit, dia melihat Robert Huo keluar. Memegang segenggam bunga matahari di tangannya, berdiri di depan mobil berbicara dengan wanita cantik itu. Kemudian, seolah-olah dengan sihir, dia mengeluarkan bunga lili merah muda dan menyerahkannya kepada wanita itu. Pan Simi tidak tahu apa yang mereka berdua katakan, tetapi sebagai seorang psikiater, dia bisa melihat ekspresi halus berubah di wajah wanita di dalam mobil melalui jendela mobil, yang mewakili kegembiraan yang samar. Kemudian kendaraan pergi, dan Robert Huo juga pergi sendiri dengan taksi. Jika bukan karena Robert Huo, dia masih memiliki bunga matahari di tangannya. Pan Simi bisa memastikan bahwa kedua orang ini memiliki hubungan yang mirip dengan pasangan. Tetapi sekarang karena ada lebih banyak bunga matahari, dia tidak begitu yakin. Paling tidak, tidak bisa terlalu sembarangan. Setelah memikirkannya, Pan Simi melepaskan pikiran untuk menelepon Natalini, mengingat masalah ini, dan berencana mencari kesempatan untuk menguji Robert Huo. Dari mana Robert Huo tahu bahwa psikiaternya akan muncul di seberang jalan secara kebetulan. Ketika dia tiba di pasar, dia dengan hati-hati memilih Iga dan membeli beberapa sayuran segar sebelum pulang. Mengetuk pintu, dan setelah sekitar 10 detik, pintu terbuka. Melihat Natalini yang berdiri dalam keadaan linglung, Robert Huo tersenyum dan memberikan bunga matahari di tangannya, dan berkata, Untukmu, kamu telah bekerja keras di rumah akhir-akhir ini. Bunga matahari bukanlah jenis bunga dengan keharuman bunga yang kuat, tetapi melihat bunga kuning cerah di depannya, dan mendengarkan kata-kata yang menghangatkan hati, hati Natalini terasa meleleh. Saun Li belum pernah memberinya kejutan sebelumnya. Dan sekarang, pada hari pertama dia kembali, tidak disangka dia memberinya bunga. Meski seperti Novaji, Natalini juga merasa bahwa bunga adalah hadiah yang paling tidak berarti, yang tidak bisa dimakan atau dipakai. Tapi, dia tidak menolak hadiah seperti itu, dan sangat menyukainya. Karena dibalik bunga melambangkan kecintaan pria pada wanita. Jika membenci seseorang, tidak akan pernah memberinya bunga. Terima kasih. Natalini memindahkan bunga dan mengendusnya sambil tersenyum. Ayah! Mendengar suara Gabi, Robert Huo mendongak, tetapi terkejut menemukan bahwa selain Natalini dan putrinya, Friagu dan Stella Yu ada di sana. Ketika melihat Robert Huo, ekspresi tidak senang Friagu menjadi semakin tidak wajar. Terutama ketika dia melihat bunga di tangan Natalini, dia merasa tidak nyaman. Jadi, alih-alih menunggu Robert Huo bertanya mengapa mereka ada di sini, Friagu langsung membawa Stella Yu dan berkata, ayo pulang. Tidak! Aku tidak mau pergi. Aku mau bersama Paman Li. Stella Yu meronta mati-matian, suaranya berubah dari kegembiraan menjadi tersendak. Natalini menjelaskan di samping, Stella kembali dengan Gabi dari sekolah pada siang hari dan berkata kamu tidak memasak untuknya selama beberapa hari. Aku menelpon Nonagu, dan kamu kembali segera setelah dia datang. Aku ingin Paman Li bermain denganku. Aku juga ingin makan makanan yang dimasak oleh Paman Li. Stella Yu berteriak keras, Paman Li berjanji pada kita. Aku. Ayah. Sebuah suara yang tajam membuat ruangan menjadi sunyi. Semua orang memandang Friagu, dan Friagu dengan dingin menarik putrinya keluar. Jangan paksa aku memukulmu lagi. Ayo pulang. Natalini bereaksi dan dengan cepat membujuk, Nonagu, Stella masih anak-anak, Saun Li kebetulan sudah pulang. Ayo makan bersama di sini siang ini. Terima kasih Nona Ning atas kebaikanmu. Mungkin kita punya cara berbeda dalam mendidik anak-anak kita. Aku tidak bisa mentolerir dia lari ke rumah orang lain untuk makan tanpa menyapa. Kata Friagu dingin dan menyeret Stella Yu keluar. Natalini ingin menahannya, tapi dihentikan oleh Robert Huo. Paman Li. Paman Li. Stella Yu mengulurkan tangannya ke arah Robert Huo, berharap dia bisa menggendongnya. Tadi, setelah tamparan, pipi gadis kecil itu bengkak, menunjukkan seberapa kuat tamparan Friagu. Bab 158 menjauh. Robert Huo menghela nafas dan berkata kepada Stella Yu, pulanglah dengan ibumu dulu, dan Paman akan memasakkanmu makanan nanti lusa. Friagu menatapnya, ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan penolakan, jadi dia hanya bisa menarik putrinya dengan tiba-tiba. Stella Yu tidak meronta lagi, hanya menangis dan berteriak pada Robert Huo, Paman Li, kamu harus datang. Natalini berjalan ke pintu, lalu menghela nafas, nona gu ini benar-benar tinggi hati. Stella hanya ingin makan makanan yang kamu masak, dan dia malah sampai menamparnya seperti itu. Dia bukan tinggi hati, tapi tidak percaya diri, kata Robert Huo. Hah. Natalini sedikit bingung, jelas tidak bisa memahami perbedaan antara kedua ini. Namun bagi Robert Huo, ini adalah sesuatu yang bisa dilihat secara sekilas. Friagu jelas menganggap putrinya berisik, dan ingin makan makanan orang lain itu memalukan, dan dia merasa rendah diri. Setelah melihat Robert Huo, dia panik. Tidak ada cara lain yang baik untuk mengatasi masalah tersebut, selain memilih kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti terakhir kali Stella yukabur dari rumah pada malam hujan, pertama kali dia menemukannya, Friagu juga pergi dan memukulinya. Tapi setelah dipukul, dia langsung memeluknya dan menangis sedih. Cara dia menangani berbagai hal sangat mudah, dan lebih tepatnya, ini adalah pelarian. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menggunakan kata-kata atau cara lain yang lebih lembut untuk menyelesaikan hal-hal ini, kurangnya kepercayaan diri yang ekstrim adalah asal mula kekerasan. Meskipun tidak tahu banyak tentang hal-hal psikologis ini, Natalie Ning masih berkata, kalau begitu kamu bisa membeli makanan besok untuk melihat anak itu, sangat menyedihkan. Ayahnya meninggal dunia sejak masih kecil, jadi tidak heran sangat senang denganmu. Natalie Ning adalah wanita yang sangat baik dengan penuh cinta keibuan. Robert Huo tidak langsung setuju, tetapi berkata, kita bicarakan lagi nanti, apakah kamu sudah makan? Mau aku buatkan iga sapi asam manis untukmu? Aku baru saja membelinya dari pasar tadi. Kamu langsung pergi ke pasar setelah kembali, kenapa tidak istirahat dulu, kata Natalie Ning dengan ekspresi prihatin. Aku tidak terlalu lelah, bekerja di mana itu sama saja. Kali ini, Gabby datang, meraih tangan Robert Huo, dan bertanya dengan sedih, Ayah, setelah kamu membuat iga babi asam manis, bolehkah aku membawanya ke sekolah untuk diberikan kepada Stella? Dia sangat suka asam manis. Tentu saja. Robert Huo menyentuh rambut lembutnya, kebaikan putrinya, tidak diragukan lagi diturunkan dari Natalie Ning. Ia berharap bisa menjaga kebaikan seperti itu selamanya, karena itulah yang paling ia hargai. Di sisi lain, Freyagu, seperti yang dikatakan Robert Huo, setelah berjalan dalam jarak tertentu, dia berjongkok dan memeluk Stella Yu yang masih menangis, dan bertanya dengan sedih, apa itu sakit? Maaf, ibu seharusnya tidak menamparmu. Ada bercap lima jari yang terlihat jelas di salah satu pipi Stella Yu. Setiap kali melihatnya, Freyagu ingin menampar dirinya sendiri. Itu adalah kesiasiaannya sendiri, mengapa dia harus melampiaskan emosinya pada putrinya. Awalnya, Natalie Ning meneleponnya dan mengatakan bahwa Stella Yu telah pergi ke rumah, dia tidak terlalu banyak berpikir, tetapi merasa sedikit malu. Jadi di rumah, selalu mendesak putrinya untuk pergi dengan tenang, dan tidak pernah terpikir untuk melakukannya. Saat Robert Huo memasuki ruangan, hati Freyagu merasa panik dan tidak percaya diri. Dia tidak ingin Robert Huo melihat bahwa dia sangat malu. Freyagu, yang tidak memiliki cara yang baik untuk membujuk putrinya pergi, hanya bisa menamparnya. Nyatanya, setelah tamparan itu, dia menyesalinya. Tapi di depan Robert Huo dan Natalie Ning, dia tidak bisa menunjukkan kelembutan apapun. Ini adalah rumah orang lain, dan yang harus dilakukan adalah membawa putrinya pergi tanpa mengganggu orang lain. Semua kesedihan dan duka harus ditanggung sendiri, bagaimanapun juga itu bukan tanggung jawab orang lain, dan mereka tidak wajib menanggung rasa sakitmu. Apalagi saat Robert Huo memberikan bunga kepada Natalie Ning. Menunjukkan sisi pria yang baik membuat Freyagu merasa bahwa datang ke sini untuk mengganggu kehidupan orang lain adalah dosa. Dia pria yang baik. Bagaimana bisa diganggu? Barulah setelah pergi, dia langsung menghibur putrinya. Stella Yu terus menangis, memegangi leher Freyagu, tersedak dan berkata, Bu, aku hanya ingin makan makanan yang dibuat oleh Paman Li. Aku, aku tidak ingin membuatmu marah. Tangisannya membuat Freyagu menyesal dan memeluk Stella Yu dengan erat. Matanya merah dan air mata menetes, Maaf, ibu tidak seharusnya menamparmu. Tapi sebaiknya kita tidak pergi ke rumah orang lain begitu saja. Terutama Paman Li, kamu tidak boleh datang mencarinya. Tapi, tapi aku suka Paman Li. Stella Yu memeluknya, tersedak dan berkata, Gabby bilang, Aku juga bisa menelepon ayahnya. Tidak boleh. Freyagu tiba-tiba berdiri tegak. Dia membuka matanya seperti rusa yang ketakutan, dan berkata dengan cemas, Ini tidak boleh. Dia bukan ayahmu, kamu punya ayah. Tapi, aku belum pernah melihat ayah, Paman Li, dia benar-benar terlihat. Aku sudah bilang, dia bukan ayahmu. Freyagu berdiri, wajahnya sangat dingin, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tidak sampai saat ini dia menyadari bahwa ketergantungan putrinya pada pria itu berada di luar imajinasinya. Mungkin itu benar-benar karena dia tidak memiliki cinta ayahnya, dan dia kebetulan bertemu dengan pria yang begitu baik, tentu saja, dia tidak bisa tidak berharap untuk memiliki ayah seperti itu. Tetapi Freyagu tahu bahwa ini tidak mungkin. Kebahagiaan pria itu. Saat dia melihat dengan matanya sendiri, tidak mungkin pasangan itu bercerai. Tidak, bahkan jika bercerai, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana? Freyagu tidak bisa menerima menjadi seorang selingkuhan. Mungkin ini terkait dengan didikan yang diterimanya sejak kecil. Setelah kematian suaminya, dia tidak pernah berpikir untuk mencari pria lain sebagai teman untuk menjaga kesuciannya. Oleh karena itu, dia berhati-hati untuk menjaga jarak yang cukup dari Robert Huo, dan ketika dia sangat membutuhkan bantuan, dia tidak berbicara dengan Robert Huo. Ketika putrinya sangat bergantung pada pria ini, dia memilih untuk menutupi kepanikannya dengan amarah dan raungan. Melihat ibunya yang marah, Stella Yu sedikit bingung, hanya tahu harus mengulangi, Gabby bilang. Gabby selain Chris Fang, tidak ada orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Gabby, yang baik dan murah hati, cantik dan bijaksana, juga merupakan gadis kecil paling populer di kelas. Stella Yu iri pada teman kecil ini, jadi dia sangat berharap memiliki ayah yang sama dengan teman kecilnya, dan ayah ini sangat baik. Bahkan setelah beberapa hari, Stella Yu tidak pernah melupakan bahwa pada malam petir itu, sosok yang berlari di tengah hujan lebat, memanggil namanya. Sungguh tinggi, penuh rasa aman yang dibawa oleh cinta keayahan. Pak Manli, itu pasti ayahnya? Pikiran anak kecil tidak memiliki gagasan lain, hanya keinginan yang sederhana dan murni ini. Hanya saja keinginan seperti itu tidak realistis bagi Freyagu. Dia bahkan merasa takut, bagaimana jika putrinya sangat bergantung padanya untuk waktu yang lama? Akankah suatu hari, dia tidak bisa melepaskan diri seperti putrinya, dan tidak bisa lagi mengendalikan hatinya? Freyagu tahu betul bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Robert Huo, tetapi itu hanya berdasarkan pada kekosongan jangka panjang dan kecemburuan akan kebahagiaan Natalining. Ini bukan cinta, tapi perasaan cinta. Dia dapat memiliki kesan yang baik pada siapapun, tetapi dia tidak dapat dengan mudah memiliki cinta dengan seorang pria. Melihat putrinya yang menangis, mata Freyagu berubah sedikit, menjadi lebih bertekad. Ini tidak bisa berlangsung lebih jauh lagi. Memberitahu Robert Huo alamat Sanggartari adalah tindakan bahwa sadar itu sendiri, tidak terlalu jauh darinya saat dia mengatur, tetapi secara naluriah berharap dia bisa mendekat. Ini adalah pikiran yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Freyagu harus membuat keputusan. Keputusan yang akan membuatnya tidak lagi menderita dari masalah ini. Yaitu benar-benar menjauh dari pria ini.